Komisi 4 DPRD Provinsi Jambi bersama Dinas Pendidikan dan BPKPD Provinsi Jambi sepakat menetapkan lokasi pembangunan gedung SMA Negeri 12 Kota Jambi yang berada di rumah pemotongan lama Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi. Ketua Komisi 4 DPRD Jambi Padli Sudriah mengungkapkan, rencana gedung baru itu akan segera direalisasikan menggunakan dana alokasi khusus atau DAK. Komisi 4 DPRD Provinsi Jambi di bawah pimpinan Padli Sudriah gerak cepat bersama Dinas Pendidikan dan BPKPD Provinsi Jambi meninjau lokasi pembangunan gedung SMA Negeri 12 Kota Jambi di lingkungan Dinas Peternakan atau Rumah Pemotongan Hewan Lama Kecamatan Alam Barajo pada Senin 16 Mei 2022. Padli menyebutkan bahwa pengecekan ini dilakukan untuk melihat bagaimana kondisi di lapangan untuk rencana pembangunan gedung SMA Negeri 12 Kota Jambi nantinya. Selain itu, menurut Padli, ditetapkannya lokasi tersebut lebih berpotensi dan sangat bagus. Sementara untuk di lokasi transito akan dipertahankan sebagai kelas untuk menjawab persoalan-persoalan PPDB. Lebih lanjut, Padli mengungkapkan sumber anggaran yang digunakan untuk pembangunan gedung SMA Negeri 12 ini dengan menggunakan dana alokasi khusus atau DAK sebesar 6,27 miliar rupiah dan apabila di bulan Juli nanti tidak segera dilakukan maka dana tersebut akan segera dikembalikan ke pusat. Ngecek lokasi yang akan dibangunnya SMA 12 di Kecamatan Alam Berajo, Kota Jambi yang sebelumnya ada dua, ada dua alternatif pertama adalah di transito yang kedua adalah di rumah potong lama ini tapi ini lebih potensi untuk pengembangan sekolah ke depan dan kami lihat lokasinya juga sudah pas dan bagus alangkah baiknya ini tetap kita bangun sementara kelas yang sudah ada di transito itu tetap kita pertahankan ini adalah menjawab tantangan ke depan yang sebentar lagi adalah akan adanya PPDB untuk Kota Jambi.